Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat peta 3D Hillshade menggunakan aplikasi QGIS yang dimana hasil dari peta 3D ini hampir mirip seperti blender oke baik, nah disini sobat-sobat harus menyediakan aplikasi atau software dari QGIS nya ya nah disini saya menggunakan QGIS versi 3.4 kita buka dulu jadi ini video saya buat merupakan inspirasi dari staff map garage dimana tutorialnya luar biasa, jadi disini saya ingin membuatkan tutorialnya yang lengkap, mungkin bisa membantu sobat-sobat yang juga ingin membuat peta 3D yang hampir mirip seperti blender oke nah disini saya menggunakan QGIS 3.4 madeira nah jadi untuk membuat peta 3D ini saya pernah mencoba menggunakan QGIS yang terbaru cuman tidak dapat apanya ya bentukan dari Hillshade nya jadi disini saya beralih ke versi 3.4 oke kita tunggu ya sobat oke nah disini sebelumnya saya sudah pernah membuatnya ya jadi kita open new project aja ini kita pilih new project nah disini sobat-sobat tinggal masukkan citradem nya disini saya sudah menyediakan citradem versi di Aster ya oke coba kita buka as citradem ini data spasial nah ini ini yang di Sumatera Barat nah disini saya menggunakan yang sesuai dari thumbnail YouTube ini ya kalau sobat-sobat lihat itu di daerah apa Sumatera Barat ya ini masuk wilayah bariaman, agam, sumbar, dan pesisir selatan nah oke nah setelah muncul seperti ini kita langsung klik dua kali atau properties ya properties nah disini untuk yang tampilan versi 3.4 ini untuk yang di bawah ini itu ada seperti kotak tiga ya seperti ini kalau untuk versi yang terbaru yang pernah saya pakai itu versi 16 kalau gak salah itu gak ada ininya nah jadi saya beralih ke versi 3.4 Madeira nah setelah simbologi seperti ini ini kita pilih hill shape dan ini bisa kita sesuaikan ya disini saya pilih tiga kemudian ini selanjutnya kita pilih kubik kemudian ini average dan kita apply nah tampilannya akan seperti ini kalau setelah seperti ini kita lanjut copy layarnya copy layer oh maaf duplikat layar ya duplikat layar nah ini yang copy ini kita naikkan ke atas nah ini kita munculkan nah seperti ini ini lanjut kita langsung lakukan untuk apanya kelas-kelas apanya topografi itu ketinggian ya nah disini berhubung disini saya menyesuaikan dari yang video dari staff map garage nah jadi disini kita akan ada catatan nah ini ini bisa sobat-sobat masukkan juga sesuai yang sobat-sobat mau atau kelas-kelasnya ya nah disini saya tiru yang di staff map ini kita buat minus 50 kemudian ini 0 oh maaf ini kita hapus dulu kita hapus semuanya nah selanjutnya disini kita masukkan 6 buah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita kasih minus 50 ini 0 ini 10 kemudian sudah 10 ini kita lihat lagi ini 100 200 dan 1000 100 kemudian 200 kemudian ini 1000 nah oke setelah itu disini sobat-sobat tinggal kasih warna ya nah ini saya sudah menyediakan ini saya sudah menyediakan kode warnanya jadi disini kalau sobat-sobat ingin pakai warna yang sesuai di thumbnail video saya ini sobat-sobat bisa copykan ini nanti saya taruh di video deskripsi ya nah ini bisa kita copy ini yang untuk value 50 kita copy ke sini nah ini kita satu hashtag aja oke nah kemudian ini ini aja kita copy lanjut kita paste nah kemudian yang 10 kita copy ini kita paste oke lanjut yang 100 ini kita copy ini kita paste kita lanjut nah ini FF aja nih FF copy ini kita paste oke nah kalau sudah seperti ini ini kita pilih yang multiply ya ini multiply kalau sudah tidak ada lagi kita oke nah jadi tampilannya seperti ini kalau sudah seperti ini ya disini kita akan bermain apa terrain shading ya jadi kita memanfaatkan bayangan dari 3D yang kita buat ini nah kita akan bermain itu setelah itu kita langsung ke terrain shading nah disini saya sudah menginstall plugin terrain shading ya jadi kalau sobat-sobat belum punya disini sebelah kanan ini sobat-sobat bisa pergi ke plugin kemudian manage and install plugin nah disini tinggal ketik terrain shading nah itu sudah ada ya jadi kalau belum install jadi akan ada tulisan install disini oke kalau sudah kita langsung ke terrain shading dan kita pilih shadow depth nah disini kita pilih yang layar yang tidak di copy yang pertama tadi nah disini kita pilih 4 sand angel nya 4 kemudian kita run close nah jadi muncul seperti ini ini wow keren ya nah jadi nampak bayangan seperti itu kalau sudah disini kita tinggal atur bayangannya kita tinggal atur di transparansi nah ini kita bisa geser-geser misalnya kita maunya di 60 nah 60 nah 60 oke nah ya jadi sobat-sobat maunya yang agak gelap atau yang sedikit gelap jadi ini tergantung ke modus-sobat ya nah oke sedikit saja kalau sudah seperti ini ya nah sudah seperti ini disini kita tinggal bermain kontur kita munculkan konturnya disini kita tinggal ketik di tool box sebelah kanan kontur nah disini disini kita pilih yang apa tadi ya yang pertama kita masukkan tadi dan ini kita pilih kontur intervalnya 50 misalkan jadi ini tergantung ke modus-sobat ya bisa terserah mau masukkan berapapun kita tunggu ya nah tampilannya seperti ini nah disini sobat-sobat tinggal kasih warna kasih warna hitam ya ini kita buat 0 0 0 0 oke nah ini kita lanjut ke untuk transparansinya jadi ya kita lihat dulu oke nah ini oh ya disininya disininya ah oke opacity jadi ini bisa kita geser-geser maunya berapa nah jadi tidak mencolok nanti konturnya jadi ini hanya penambah lebih 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 mewah ya kelihatannya tadi kita nah oke kita kurangin dikit lagi nah oke oke selesai sobat jadi inilah tampilan 3D healthshade ya mirip-mirip seperti blender ya mungkin ada sobat-sobat yang pantau-pantau instagramnya geospasialis mungkin mungkin ada yang lihat-lihat hasil karyanya geospasialis mungkin tertarik untuk membuat 3D ya jadi ini kita membuat 3D menggunakan QGIS dengan memanfaatkan plugin dari train shading tadi ya ini train shading oke nah jadi hasilnya seperti ini sobat-sobat pun bisa mencobanya juga menggunakan QGIS kalau penasaran ya bisa mencoba juga oke sekian video tutorialnya sobat semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan follow juga instagram staffmapgarage ya untuk informasi tentang-tentang peta baik itu yang tutorial informasi grafis dari staffmapgarage oke sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax